Jika Julia Perez bisa bernafas lega dan langsung menyongsong sang kekasih Gaston Castanyo ke Bandung Jawa Barat, maka peristiwa yang 180 derajat berbeda justru didulang oleh Dewi Persik. Meski terancam menyusul Juppe lewat putusan kasasi dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara, tapi pedangdut yang akrab dipanggil DP itu sama sekali tak gentar. Alih-alih takut DP bahkan memasang sikap ceria, menghadiri pesta rakyat kota Jombang, Jawa Timur, dan menebar senyum di tengah prosesi kawin masal berikut ini. Ya alhamdulillah ya, berarti tandanya apa namanya masalah saya pun juga akan segera cepat selesai, dalam arti pertanyaan-pertanyaan tentang masalah kasus saya sama dia lagi gitu. Otomatis kan gak enak ya mas ya, karena memang kan yang banding pun juga bukan saya, tapi mbak Juppe sendiri, tapi mau gak mau kan karena memang ini kasus kami, jadi kan mau gak mau orang yang belum tahu kan selalu tanya gimana-gimana. Saya pribadi Dewi Persik maupun keluarga besar saya, dan juga penggemar-penggemar saya semuanya, mudah-mudahan mbak Juppe ibaratnya akan lebih melambung, lebih tinggi lagi karirnya, lebih berjaya lagi, lebih banyak rezekinya lagi, dan tetap semangat, tetap percaya diri. Alhamdulillah mereka sangat atusias sekali untuk menyaksikan pendikahan masal, yang berapa diri Jomba. Ini termotivasi Dewi Persik untuk mendikah juga, doakan Dewi Persik dapat pasangan ya, amin. Ya, meski diguncang setumpuk masalah, mulai dari kasus hukum, hingga kondisi kesehatan sang ayah di Jombor Jawa Timur yang sedang terbaring sakit, namun bagaikan karang yang tegak, toh DP tetap menunjukkan sikap tegar. Bahkan DP sukses menutup segala badai yang berkecamuk dalam dadanya, dengan mengurai canda bersama para calon pengantin masal. Ayo, pemerintah kita tanya sama pengantinnya ya, coba. Maju kali ya, Maju, Mbak Dewi. Maju, Bapak, sini Bapak, kan putih-putih ini, Bapak. Bapak, ini juga lagi. Bapak, ini juga lagi. Setengah nggak? Perawat, pemerintah. Nah, nggak perat. Ini kese perawat. Pemirsa. Kita tanya ya, sayang Mbak namanya siapa? Kalanye. Hah? Mbak Ambinin usia berapa, sayang Mbak? Berapa? 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 Tapi setinggi-tingginya Dewi membangun tembok ketegaran, namun toh Dewi juga manusia biasa. Yang bisa lulu dan digetarkan oleh kesedihan. Meski sukses menebar senyum dan sikap ceria, namun toh wajah Dewi tiba-tiba berubah ketika didaulat untuk membacakan ayat suci Al-Quran sebelum prosesi pernikahan massal dimulai. Coba simak saja wajah Dewi yang khusyuk namun memendam misteri berikut ini. Apa gerangan yang sedang berkecamuk dalam hati Dewi? Memendam asa untuk segera menikah, mungkinkah batin Dewi sedang menyimpan sedih karena tak kunjung naik ke Pelaminan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Binti Roni dengan membayar meskawin uang 200 ribu rupiah dibayar tunai. ... ... ... ... ượngril Gak ada lawannya, jadi cukup memeriakan dan cukup mendoakan saja. Mudah-mudahan tidak lama lagi saya. Ya harapannya kayak gitu ya mas, siapa yang gak pengen nikah ya, apalagi kan saya juga pernah menikah juga. Dalam arti saya juga seorang wanita, dimana saya juga ingin menjadi seorang istri yang mencari surga dari suami. Momen akbar yang dinanti-nanti, pekan ini sedang menuai debar antusias dunia sepak bola kita. Pasalnya dalam waktu dekat, tim Nas usia 23 akan segera berlagam melawan Jakarta All Stars dengan persiapan yang tak main-main. Nah seperti apakah kesiapan kedua tim ini? Mari kita simak keliputan tim Tuntas yang akan dirangkai dengan kabar menarik lainnya setelah Cida Pariwara berikut ini.